Al-Imam Ibn Rajab ketika berbicara tentang Dhul Qa'dah dalam kitab beliau Lata'if Al-Ma'arif Beliau menekankan tentang amalan yang hendaknya kita tekankan dan kita prioritaskan Kata beliau, mayoritas amalan sunnah Nabi SAW dan sahabat-sahabat khusus beliau Sahabat-sahabat terdekat beliau itu bukan dimemperbanyak atau bukan sebatas memperbanyak puasa dan sholat Namun kekuatan terbesar mereka ada pada Biril Kulu Hati yang baik, hati yang bersih, hati yang selamat dari kesyirikan, dari kekufuran, dari virus-virus hati Dan kekuatan mereka dalam bergantung kepada Allah Karena takut kepadanya, cinta kepadanya, memuliakan dan meninggikannya Itu kekuatan terbesar Nabi SAW dan para sahabat beliau Pelajaran bagi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lain tentu saja Di saat kita fokus beribadah, hendaknya prioritas kita ada pada amalan-amalan hati Kebersihan hati dan kekuatan kita dalam bergantung kepada Allah Di samping berusaha yang maksimal, berjuang dengan totalitas Karena mencintai Allah, takut kepada Allah, meninggikan dan memuliakannya Ini hal yang harus ditekankan di bulan Dhul Qadah dan nanti di bulan Dhul Hijjah Dan di bulan-bulan lain Jadi kan ini momentu Sehingga ketika kita bicara memperbanyak amalan Bukan hanya amalan-amalan dhul Walaupun amalan dhul itu sangat penting Amalan hati Ini salah satu momen yang bagus untuk menguatkan keikhlasan Hanya berharap kepada Rambul Alamin Sabar Inilah saatnya hati ini kembali kepada Rambul Alamin Selamat menikmati